Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang berpulangkan Dan pendapat Imam Al-Muzani Muzani ini Syafi'i Sohir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Fatwa TV Alhamdulillah Kita bertemu lagi di program Fiki Praktis Ilmu Maris Bersama Al-Ustadz Wizar Sa'ajabah Mari kita sapa Ustadznya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Sehat? Alhamdulillah Kita ketemu lagi di acara Tanya Jawab Semoga acara Tanya Jawab ini Bisa menjadi salah satu solusi alternatif Bagi pemirsa Yang membutuhkan Membutuhkan Solusi Mengenai seputar Pembagian Harta waris ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum itu Mohon beri Nasihat pemuka dulu Kepada pemirsa nih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh Pemirsa Fatwa TV Yang dimuliakan oleh Allah Ilmu ini memang Kunci dari Kebahagiaan kita Makanya dahulu Para ulama mengatakan Al-imunur Ilmu ini cahaya Ilmu ini Menyelamatkan kita Dari kesalahan Menyelamatkan kita Dari keburukan Menyelamatkan kita Dari adab Satu sisi berkaitan Dengan permasalahan ini Ada harta Dimana Hawa nafsu manusia Sangat berperan kuat Disini Ditambah lagi Setan pun Ikut Mengirimkan bala tentaranya Agar kita terjebak Dalam yang namanya Kekayaan dunia Ketika seseorang Tak ada ilmu Yang berkaitan dengan Quran dan hadith Jiwa manusia Sangat mencintai harta Tentu ini Akan berkumpul Jadi satu Yang menjadikan kita Akhirnya Kalla baltuhubbunal malahubban jama Sungguh kalian Sangat mencintai harta Dengan kecintaan Yang luar biasa Yang pada akhirnya Alha kumut takathur Itu Melalaikan kita semuanya Untuk itu Mari kita belajar Tentang pembagian Harta warisan ini Agar Kehidupan kita ini Penuh dengan berkah Dari Allah Penuh rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Diridoi oleh Allah Hartanya berkah Darah yang ngalir pun Menjadi darah yang halal Daging yang tumbuh Menjadi daging yang halal Doanya akhirnya dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Memberikan Kemudahan Buat kita semua Amin Masya Allah Atas nasihatnya Pemirsa Fafwa TV Tentunya Setiap latihan Interaktif Kami Membuka peluang Untuk pemirsa Untuk bertanya jawab Dan mengajukan pertanyaannya Maksudnya disini adalah Tentunya Dengan line Telepon yang sudah Kami sediakan Yaitu di 021 021 212 32 333 Kami ulang ya Untuk telepon Interaktifnya Di 021 212 32 333 Nah Telepon itu tuh Ya Stad Sebelum Kita sambil menunggu telepon Kita baca Pertanyaan Sudah masuk Boleh Stad ya Oke Pertanyaan pertama Gini Stad Dari Ibu Sri Di Purwodadi Purwodadi Oke Semarang Jadi Yang meninggal adalah Kakak Kakak ya Kakak kandung Kakak ini tidak menikah Pujangan Terus kemudian Apa namanya Orang tua si kakak ini Sudah meninggal semua Kemudian Punya saudara laki-laki Satu Dan perempuan tiga Si kakak ini Oke Jadi anaknya lima berarti ya Lakinya dua Perempuannya tiga Si kakak ini Yang salah satunya Punya sawah Si kakak ini 6.000 meter Masya Allah Masya Allah Dan rumah Bagaimana cara Dan rumah 6.000 meter Dan rumah Bagaimana Cara pembagiannya Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu Ala rasulillah Wa ba'd Ini yang disebut oleh Allah Di dalam Al-Quran Kalalah Kalalah Tapi sebelumnya Terima kasih kepada Ibu Sri Di Purwodadi Yang bertanya Dari Purwodadi ya Jadi kasus ini Seseorang Wafat Ya tentu Dia meninggalkan Harta Harta benda ya Tapi dia Tak punya anak Dan tak punya Tak punya pasangan Saya jawab Secara umum ya Baik laki Ataupun perempuan Jadi dia meninggal Punya harta Tapi dia Tak punya pasangan Tidak punya istri Atau Tidak punya suami Otomatis Dia tidak punya anak Orang tua Sudah tak ada Siapa ahli warisnya Ahli waris dia Saat itu adalah Saudara-saudara Kandung dia Seperti Kasus yang ditanyakan Oleh Ibu Sri Satu laki Tiga perempuan Mereka inilah Yang jadi ahli warisnya Jadi harta Yang berupa rumah Dan tanah Itu dibagikan Kepada mereka Tentu Liza karimithul Hadzil Untayyin Tentu laki Dua bagian Perempuan Satu bagian Jadi yang laki ini Dapat dua bagian Yang perempuan Masing-masing Satu bagian Jadi totalnya Ada Lima bagian Laki dua Perempuan Tiga kan Jadi masing-masing Laki dua Perempuan kan tiga nih Nah Kan ini kelihatan Di kamera Lakinya satu Tapi lakinya dapat Dua bagian Perempuannya Masing-masing Satu 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 Terlepas Itu rumah Sama sawah Mau dijual Atau bagaimana Itu tergantung Pada keluarga Tentu Kalau dibagi Aset Kalau sawah Masih mungkin 6 ribu Ya Sehingga Itu bisa dibagi Dalam bentuk Aset tanah Tapi tidak bisa Pas Angkanya Pasti kurang lebih lah Betul Tapi kalau rumah Sepertinya berat Untuk dibagi aset Jadi mau gak mau Rumah itu Dijual Untuk memudahkan Perhitungan warisnya Wallahu'alam Masya Allah Masya Allah Seperti itu Atas jawabannya Jadi perempuan Dapat satu Perlima ya Dibagi lima Pembilangnya Pembilangnya Dibagi lima Masya Allah Ini berikutnya Dari Bapak Sigit Di Bali Bapak Sigit Di Bali Mau bertanya Tentang warisan Ada sepetak tanah Sudah diuangkan Atau dalam kurung Dijual Bagaimana cara Membaginya Kami Empat bersaudara Tiga perempuan Dan satu laki-laki Pada waktu Ayah meninggal Ibu masih ada Tapi saat itu Belum dibagi Sekarang Baru akan dibagi Ibu masih hidup Sehat Sehat Walafiat Nah Mohon sehat Bantuan jawabannya Ya Alhamdulillah Salatu wassalamu Rasulullah Waba'at Terima kasih Kepada Saudara Sigit Sigit Di Bali Sebetulnya Hasil akhir Dari Pertanyaan Atau kasus Yang disampaikan Oleh saudara Sigit Sama saja Dengan hasil akhir Dari Yang ditanyakan Oleh Ibu Sri Saya akan coba Buat Perhitungan Detelnya Jadi Ketika wafat Si istri Masih ada Jadi ada Istri Kemudian Satu anak laki Satu anak laki Dan tiga Anak Perempuan Gitu kan Atau terlihat Nggak nih Caret-caretannya Kalau enggak Kita jelaskan Jadi Ketika meninggal Si ayah Dia meninggalkan Istri Dan empat Orang anak Berarti Si istri ini Mendapatkan Seperlapan Dari Uang yang Ada Kemudian Sisanya Setelah Diberikan Kepada Si istri Kan ada Sisanya Seperlapan Kan ada Sisanya kan Tujuh perlapan Sisanya Adalah Ini jatahnya Anak-anak Yaitu Dibagi Tadi kan Anaknya berapa Satu laki Tiga perempuan Satu laki ini Laki yang ini Ini Jatahnya Dua Berarti Kita anggap Begini Untuk memudahkan Tadi Jadi Laki dapet Dua bagian Si perempuan Masing-masing Dapet Satu bagian Dari Sisa Tujuh perlapan Tadi Iya Nah Si ibu Wafat Kemudian Maka Hartanya Si ibu Dibagi Laki Dengan Cara Begini Langsung Begitu Ya Begini Rumusnya Begini Aja Dibagi Dengan Cara Begini Laki Dua Bagian Perempuan Masing-masing Satu Wallahualam Alhamdulillah Jazakali Astad Ini Tata Jawabannya Ini Ada pendapatan Maksud Kita jawab Baiklah Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum 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 Dari Siapa Dimana Halo Dari Siapa Dimana Hamba Allah Dari Garut Silahkan Silahkan Ada yang Mau diajukan Pertanyaan Selain dulu Ini cukup Banyak Dari Ibu Halo Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Nah Masya Allah Silahkan Bapak Siapa Dimana Saya Hamba Allah Di Kota X Ustad Oke Ya Baiklah Silahkan Mereka Ustad Saya Pasang Suami Istri Tidak Punya Anak Saya Ngangkat Anak Perempuan Satu Satu Anak Perempuan Kemudian Bolehkah Saya Menghibahkan Atau Hadiah Pada saat Ini Lebih dari Sepertiga Kepada Anak Saya Itu Bapak Memberikannya Kapan Masih Hidup Iya Rencananya Saya Masih Masih Hidup Saya Sendiri Saya Sendiri Masya Tapi Saya Punya Ahli Waris Istri Saya Punya Ahli Waris Saya Punya Ahli Waris Tapi Bolehkah Saya Lebih Dari Sepertiga Memberikan Hadiah Atau Bahasanya Bapak Bisa Dengarkan Jawabannya Ya Terima kasih Terima kasih Bapak Pernanya Tadi Bismillah Alhamdulillah Salatu Assalamu Ala Rasulullah Bolehkah Seseorang Itu Menghibahkan Hartanya Kepada Anak Angkat Atau Yang Lainnya Semasa Dia Hidup Sehat Walafiat Sadar Tentu Jawabannya Boleh Saja Tidak Ada Larangan Itu Hibah Hadiah Sodakah Tidak Ada Masalah Sudah Dibulihkan Untuk Memberikan Itu Apakah Ada Batasannya Tentu Tidak Ada Batasan Itu Hibah Yang Ada Batasan Itu Adalah Wasiat Seperti Yang Dijelaskan Oleh Rasulullah Adapun Hibah Tidak Ada Batasan Seseorang Menghibahkan Hartanya Kepada Orang Yang Dia Kehendaki Walaupun Itu Lebih Dari Sepertiga Boleh Setengah Boleh Wallah Wa'alam Besok Semoga Bapak Pernanya Tadi Bisa Cukup Jelas Apa Yang Diutarakan Nizar Saad Jabal Tadi Mengenai Konsep Hibah Tapi Boleh Gak Begini Yang Kami Dengar Itu Yang Kasus Boleh Maksimal Sepertiga Itu Yang Kondisi Seperti Apa Ya Maksimal Sepertiga Itu Diberikan Hanya Dalam Bentuk Wasiat Pengertian Wasiat Adalah Si Suami Sudah Sekarat Atau Mas Wasiat Itu Begini Gak Harus Sekarang Bahwa Seseorang Dalam Kondisi Sehat Dia Bilang Nanti Kalau Saya Meninggali Dunia Nanti Nanti Kalau Saya Meninggal Atau Dikaitkan Dengan Kondisi Dia Ketika Dia Meninggal Baik Tertulis Maupun Nanti Kalau Saya Meninggal Ini Buat Ini Buat Ini Namanya Wasiat Ini Yang Dibatasi Sepertiga Oh Begitu Dan Wasiat Itu Tidak Boleh Diberikan Kepada Ahli Waris Sedangkan Hibah Bebas Dia Memberikan Kepada Siapa Saja Iya Gitu Kalau Hibah Seperti Hadiah Hibah Bahasa Lainnya Hadiah Oh Oh Iya Hibah 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 Saat ini Sudah ada Penelepon masuk Kita Biasanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fatwa TV Silahkan Assalamualaikum Fatwa TV Halo Assalamualaikum Lagi Coba Assalamualaikum Fatwa TV Fatwa TV Assalamualaikum Masya Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Dari siapa Dimana Dari Asrul di Maluku Asrul Maluku Jauh Silahkan Ada yang mau ditanyakan Kau Ya Ada Ini Kakek Ya Kakek Kakek Anak Pasrul Kurang terdengar Pak Ini putus-terputus Terputus Pasrul Televisinya Tolong dikecilkan dulu Pasrul Televisinya Pasrul Masih tersambung Masih 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 Tersambung Silahkan Silahkan Pak Asrul Mangga Silahkan Pak Asrul Pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Tetapi Anak Kemenangkan 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 dari Kakek Anak Itu Dia juga Menuntuk Menuntuk Mendapat bagian Dari Sawah Itu Menuntuk Maksudnya Iya Dia menuntuk Sedangkan Sedangkan Kakek Anak Itu Mempunyai Empat Anak Satu Laki-laki Tiga Perempuan Ini Cara Pembagiannya Di dalam Syarga Islam Itu bagaimana Apakah Kemuenakan Kemuenakan Dari Kakek Kakek Itu Mereka Mendapat Atau Mereka Tidak Mendapat Mendapat Cuma Anak Dari Kakek Anak Atau Bagaimana Cara Pembagiannya Itu Karena Dia menuntuk Iya Terima kasih Pak Asrul Pertanyaannya Alhamdulillah Salatu Assalamu Ala Rasulillahi Wabad Inilah Yang namanya Fitnah Harta Itu Jadi Apa Namanya Keburukan Keburukan Itu Banyak Sekali Terjadi Demi Untuk Memperturutkan Hawa Nafsun Jadi Dalam Kasus Pak Asrul Yang Di Maluku Ini Seorang Yang Wafat Ini Yaitu Pewaris Ini Si Kakek Punya Anak Empat Tadi Anaknya Disebutkan Punya Anak Siapa Ahli Waris Anaknya Atau Ponakannya Tentu Yang jadi Ahli Waris Adalah Anaknya Modulia Dari sudut Pandang Syariah Islam Ponakan Anak Anaknya Ini Modulia Dari sudut Pandang Hukum Negara Anak Anak Anaknya Yang dapat Warisan Seutuhnya Mereka Anak Ini Al-Fara'ul Waris Anak Ini Adalah Ahli Waris Utama Dalam Permasalahan Ini Mereka Ahli Waris Utama Malah Menjadi Penentu Ahli Waris Jadi Ponakan Ponakan Ini Bagaimana Ponakan Ini Sudah Selesai Mereka Bisa Dikatakan Dengan Bahasa Yang Lebih Umum Lagi Adalah Mereka Bukan Ahli Waris Lagi Mereka Sudah Bukan Ahli Waris Lagi Yaitu Anak Inilah Yang Menjadi Waris Utama Jadi Kalau Mereka Menuntut Tidak Ada Artinya Tuntutan Mereka Tuntutan Mereka Tidak Ada Artinya Dan Tuntutan Mereka Tak Perlu Kita Dengarkan Tidak Perlu Kita Dengarkan Tidak Perlu Kita Pusingkan Pak Asrul Hanya Membagi Harta Kakek Kepada Anak Anak Fokuskan Kepada Mereka Wallahu Alhamdulillah Masya Allah Seperti itu Ya Teras nih Pertanyaan Masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fatwa TV Masya Allah Dari Ibu Siapa Dimana Anis Di Banten Di Jantung Silahkan Ibu Saya dengernya Jantung Doang Ada C Saya bingung Kok Dari Jantung Silahkan Ibu Ya Ustaz Mau nanya Ini kan Ada Fulana Nanya Kedua orang tuanya Punya harta Waris Harta bersama Dari Mulai menikah Sampai Usia pernikahan Ambil 40 tahun Nah terus Ibunya Meninggal duluan Nah setelah Setahun kemudian Bapaknya Menikah lagi Nah sekarang ini Bapaknya Menikah lagi Nah sekarang Sudah meninggal Dan meninggalkan Harta waris Yang mau ditanyakan Apakah istri ketua ini Mendapatkan hak waris Ustaz Nanti dulu Apakah suami istri ini Yang pertama ini Pemiliknya anak Ada Ibu Anis Suaranya Hilang Ibu Anis Masih tersambung kah Assalamualaikum Ibu Anis Halo Ibu Anis Sayang sekali Tanggung Ibu Anis Masih tersambung Assalamualaikum Ibu Anis Masih tersambung Suaranya kurang jelas Ustaz Nah ini udah Ibu Anis Sudah cukup bisa Terdengar Sudah jelas ya Sudah jelas Ibu Anis Ya halo Ya halo Ibu Anis Ya masya Allah Silahkan diulang ya Dari sampai mana tadi Bapak Ustaz Pertanyaan Suami istri itu Punya anak tidak Ibu? Punya lima Punya lima Yang pertama ya Dari perkahwinan yang pertama ya? Ya Oke anaknya Laki perempuan? Anaknya Dua laki-laki Tiga perempuan Ya Oh Dua laki Tiga perempuan Dari yang pertama Oke dari yang? Pertama Kalau yang kedua Nggak punya anak Karena kan Mejahnya juga udah Oh ya Oh Sekarang si ayah ini Sudah meninggal Si suami ini Sudah Sudah meninggal Iya Sekarang yang ingin Ditanyakan Apakah si istri ini Dapat warisan atau tidak Gitu ya Iya Oke Terima kasih Ibu Ya Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Pertama yang kita dudukkan dulu adalah Sisi Istilah harta bersama ini Ini runyam sekali Istilah masyarakat kita ini Dengan istilah harta bersama Ini saya tidak mau menjelaskan terlalu panjang lebar ya Penanya juga banyak Jadi yang dimaksud harta bersama ini Dalam istilah syari'i adalah Si suami sama istri Ini benar-benar Ikut serta dalam sebuah unit usaha dengan modal Ya Si suami Mama punya tuku Atau punya usaha lah Dia mempunyai modal dalam usaha ini Kemudian si istri Ikut serta dalam usaha ini Berarti dia juga menaruh modal dalam usaha ini Ya Nah inilah yang disebut dengan nama usaha Bersama Suami punya modal Ditaruh berapa persen Si istri punya usaha Punya modal Ditaruh disini berapa persen Lalu disebut dengan usaha bersama Atau Si suami 100% usahanya Istrinya bantu Istrinya bantu Lalu si suami memberikan saham kepemilikan Kepada istrinya ini Suami memberikan saham Sudah kamu karena ikut Saya kasih kamu saham di perusahaan saya Sama istrinya Nah berarti kan jadi usaha bersama Lalu si istri wafat Berarti yang jadi warisan mana Yang jadi warisan adalah sahamnya si istri saja Haknya istri saja yang jadi warisan Siapa ahli warisnya Suaminya dan lima anaknya Ya Kemudian si suami wafat Berarti yang menjadi warisan disini apa Sahamnya si suami Haknya suami Lalu siapa ahli warisnya Anak yang lima dengan istrinya yang baru Jadi kalau ditanya Apakah istri yang baru dapat warisan Dapat dari harta sang suami Tapi ini harta bersama Pilah dulu berapa persen kepemilikan Tapi kalau yang dimaksud dengan harta bersama ini Ini usaha bisnis milik suami 100% Istri hanya ibu rumah tangga Ya bantu-bantulah sebagai seorang istri Apakah ini dikatakan kebersamaan harta bersama Tidak Ini harta 100% milik suami Nah inilah yang kadang runyam di masyarakat kita Jadi Kalau dikatakan istri pertama dapat warisan Dan istri kedua dapat warisan Pasti dapat warisan Istri kedua pasti dapat warisan Dari mana? Dari harta warisannya sang suami Tapi kalau di harta itu ada kepemilikan dari si istri Keluarkan dulu Berapa persen? Ya gak tau berapa sahamnya Baru Dikeluarkan harta si istri yang pertama Untuk ahli warisnya dia saja Yaitu anak lima sama sang suami Wallahualamu Jadi seperti itu Stad Alhamdulillah Sayang sekali juga Bahwa kita sudah di penghujung Waktu acara ini berakhir Alhamdulillah Alhamdulillah Sempat beberapa penelpon Semoga Pemirsa Fatwa TV Tidak kapok ya Untuk berpartisipasi Penelpon Valium Interlatif disini Karena Memang Masalah harta waris ini cukup pelik ya Stad ya Untuk krusial ya Untuk dibahas ya Stad ya Baiklah pemirsa Fatwa TV Untuk itu Saya bacakan dulu sedikit Bahwa Di Fatwa TV itu Ada live interaktif Dengan delapan ustad Dewan Fatwa Contohnya Dari mulai hari Senin Jam 16 itu Pukul 16 itu Dengan ustad Arifin Badri Kemudian jam 18 Bada Maghrib itu Dengan ustad Nizar Saadjabal Kemudian jam 20 Ustad Musyafa' Dan kemudian hari Selasa Adalah jam 20 Pukul 20 Adalah ustad Nurisan Muhammad Nurisan Kemudian hari Rabu Pukul 16 itu Dengan ustad Anas Burhanuddin Kemudian hari Rabu Juga jam 20 Ustad Syafiq Riza Basalamah Lantas Kamis Pukul 20 Ustad Abdullah Roy Mengenai Akidah Kemudian jam Pukul 17 Hari Jumat Ustad Erwan Di Harta Haram Muhammad Komputer Nah seperti itulah Pemirsa Daftar Live interaktif Di Fatwa TV Monggo Stad Ditutup acaranya Ya Pemirsa Fatwa TV Yang dimulihkan oleh Allah Harta ini sensitif Untuk itu Kita perlu Dan harus Kembali kepada Hukum Allah Pembagian harta waris Seperti yang ditentukan oleh Allah Jangan kembali kepada Persepsi kita Jangan kembali kepada Pandangan-pandangan Pribadi Dan kelompok Tentu ini akan Menicu keributan Kalau kita kembali kepada Al-Quran Tentu ini adalah Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pasti adil Wallahu'ala Alhamdulillah Sampai jumpa Pemerintah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus bagaimana hubungan Dengan anak saya yang Dikulaskan Keren